Rabu 7 Januari 2015, Presiden Joko Widodo melantik dua hakim Mahkamah Konstitusi atau MK, yakni Idewa Gede Palguna serta Suhartoyo. Pelantikan dua hakim MK periode 2015-2020 ini dihelat sekitar pukul 2 Rabu siang di Istana Negara Jakarta. Pusat dilantik Idewa Gede Palguna meluruskan isu terkait rekam jejaknya yang pernah menjadi politisi PDI Perjuangan. Pada tahun 1999, entah bagaimana mulainya, tiba-tiba fraksium kursa daerah dikembangkan. Menurut ketentuan tata tertib MPR yang berlaku pada saat itu, tidak boleh ada anggota MPR yang tidak berlaku. Maka bagi saya pilihannya hanya dua. Karena yang memilih saya adalah DPR di Provinsi, pilihannya adalah dua. Pilihannya adalah pulang kembali ke daerah karena tidak boleh ada anggota MPR di fraksi. Atau bergabung dengan salah satu fraksi yang ada di MPR pada saat itu. Itu yang kami sampaikan kepada DPR di Provinsi yang memilih kami. Akhirnya mereka bersidang, sidangnya pleno dan plenonya diputuskan bulan. Kami diminta bergabung dengan fraksi PDI Perjuangan semata-mata dengan alasan bahwa karena fraksi PDI Perjuangan pada waktu itu menang di Bali hampir 80 persen sehingga putusan daerah Bali dianggap kewakili itu. Idewa Gede Palguna sendiri merupakan dosen hukum Tata Negara Universitas Udayana Bali. Idewa Gede Palguna menggantikan Hamdan Zulfa setelah lolos seleksi yang digelar tim seleksi hakim konstitusi yang dibentuk Presiden Joko Widodo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.